Halo cofriend, pada soal diketahui sebuah barang elektronik dijual dengan untung 15% sebesar 105.000 rupiah yang ditanyakan hitunglah harga beli dan harga jualnya untuk menjawab soal ini, cofriend perlu ingat ya jika besarnya untung ini akan sama dengan persentase untung dikalikan dengan harga belinya dan besarnya untung juga akan sama dengan harga jual dikurang harga beli ya nah jadi kita bisa mencari harga belinya terlebih dahulu ya dari rumus yang pertama ini yaitu besarnya untung, nah besarnya untung itu diketahui ya di soal sebesar 105.000 rupiah jadi kita tulis 105.000 itu sama dengan persentase untung nah persentase untung juga diketahui ya di soal sebesar 15% nah jadi kita masukkan 15%, persen itu sama dengan perseratus ya jadi kita masukkan 15% perseratus ya dikalikan dengan harga belinya nah harga belinya disini yang mau kita cari ya jadi harga beli sama dengan 15% perseratusnya kita pindah ruas ya jadi dibalik posisinya 100% perseratus dikali dengan besarnya untung yaitu 105.000 nah kemudian 15 dan 105.000 sama-sama bisa dicoret ya sama-sama kita bagi 15, 15 dibagi 15 itu 1, 105.000 dibagi 15 itu sama dengan 7.000 jadi harga belinya sama dengan 100 per 1 itu sama dengan 100 ya kemudian 100nya dikalikan 7.000 jadi sama dengan 700.000 jadi kita dapatkan harga belinya itu sebesar 700.000 rupiah nah sekarang kita cari harga jualnya dengan menggunakan rumus yang kedua ya yaitu besarnya untung sama dengan harga jual dikurang harga beli maka besarnya untung yaitu 105.000 rupiah sama dengan harga jual dikurang harga belinya yaitu 700.000 jadi kita dapatkan nih harga jualnya sama dengan 700.000 ya harga belinya yaitu 700.000 ditambah besarnya untung yaitu 105.000 jadi harga jualnya itu sebesar 700.000 ditambah 105.000 jadi sama dengan 805.000 rupiah jadi ini dia harga jualnya ya ko friend dan harga belinya tadi sudah kita temukan yaitu 700.000 rupiah jadi seperti ini ya ko friend cara menjawab soal ini sekian pembahasan soal kali ini sampai jumpa di soal berikutnya